Inilah empat wanita Indonesia yang masih terlihat cantik dan segar pada usia di atas 80 tahun yang memiliki segudang prestasi. Titik Puspa lahir tahun 1937 sebagai artis terkenal. Rahasia kecantikan artis serba bisa ini karena sangat mensyukuri kesehatan yang diberikan Tuhan. Sebagaimana diketahui, Eyang Titik pada waktu masih kecil sering sakit-sakitan. Bahkan beliau pernah sakit kanker pada usia 73 tahun. Titik Puspa artis multi-talenta yang bisa menyanyi, mencipta lagu, main film, teater di antaranya yaitu Operat Papiko yang sering ditayangkan pada bulan Ramadan. Marta Tilaar lahir tahun 1937 yang terkenal dengan produk kecantikan Sari Ayu. Sebagai pakar kecantikan wanita Indonesia secara tradisional sangat merawat kecantikannya secara alami. Sebagaimana diketahui Marta Tilaar di awal berumah tangga sulit mendapatkan anak namun berkat kesabarannya setelah kurang lebih 15 tahun baru dikaruniai anak pertama pada usia 42 tahun. Marta Tilaar selalu memberi semangat bagi wanita yang sudah berumur tidak putus asa memiliki anak dengan merawat kesehatan secara tradisional dan yakin kepada karunia Tuhan. Muriati Sudipio lahir tahun 1928 yang terkenal dengan produksi kecantikan Mustika Ratu. Sebagai pakar kecantikan wanita Indonesia secara tradisional sangat merawat kecantikannya secara alami. Selain itu rahasia kecantikan wanita keraton ini juga karena teratur berolah raga, banyak berdoa dan berserah diri kepada Tuhan. Sebagai cucu Sri Susuhunan Paku Buwono X Keraton Surakarta ini terkenal dengan segala hal yang berkaitan dengan kecantikan, jamu tradisional, dan lingkungan keraton. Banyak prestasi penghargaan yang diraih sebagai pencetus kontes pemilihan putri Indonesia dan jamu dan perawatan kecantikan tradisional yang dimilikinya. Popong Oce Junjunan atau biasa dipanggil Cepopong lahir tahun 1938 sebagai anggota DPR wanita tertua di Indonesia. Semangat dalam berpolitik sebagai wakil rakyat membuat Cepopong sehat, cantik, dan awet muda. Inilah rahasia kecantikannya. Popong Oce Junjunan memimpin sementara Sidang Paripurna DPR RI periode tahun 2014-2019 bersama Ade Rezki Pratama yang merupakan anggota DPR RI termuda dari daerah pemilihan Sumatera Barat. Terima kasih telah menonton!